Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di channel ini Channel yang selalu memberi manfaat Untuk kita semua Nah pada kesempatan kali ini Saya pengen berbagi Cara mencuci boneka yang Super kotor nih ya Kalau saya pernah nyuci boneka yang Super besar sekarang yang super kotor Jadi ini kotor banget Kayaknya udah lama banget disimpan ya Nah buat kalian yang punya boneka Seperti ini simak terus video ini Sampai selesai Nah supaya kalian Lebih mudah untuk mempraktekannya di rumah Sekarang saya akan Coba merendam menggunakan Diterjen biasa ya Jadi saya menggunakan deterjen bubuk Kira-kira aja ya Nah pertama-tama langsung saja Kita rendam Kalau saya emang lebih sukanya Nyuci nya secara manual ya Karena Kalau Kalau nyuci pakai Mesin tuh Kurang Kurang mantep gitu ya Makanya ini cocok banget Dipraktekan di rumah Kalau di laundry ya Biasanya ya Di mesin aja ya Kalau sudah seperti ini Selanjutnya Selanjutnya kita diamkan dulu Sekitar ya 30 menitan Boleh lah ya 30 menitan Nggak apa-apa Supaya kotorannya Langsung Terangkat Terlebih dahulu Nah nanti untuk menghilangkan Kotorannya Ini yang kotoran Membandel Seperti ini ya Ini kayaknya Sudah lama disimpan Di gudang Atau dimana Kurang tahu juga Nanti saya akan Coba menggunakan Sabun ajaib Nah buat kalian Yang belum tahu Sabun ajaib itu apa Kalian bisa Simak video sebelumnya Jadi disitu Saya sudah Unboxing Sabun ajaib Sabun ini murah banget Dan Kemarin juga Sudah saya praktekkan juga Nah disini Saya akan coba juga Di boneka Seperti apa Nanti kita lihat Sama-sama Hasil akhirnya ya Oke sekarang Kita Diamkan dulu 30 menitan ya Nanti kita lanjut lagi Oke lanjut lagi ya Tadi sudah direndam Tadi Nggak tahu sih Sampai Berapa menit Soalnya Saya tinggal makan dulu Oke langsung Lanjut lagi ya Ini kotorannya Lumayan ya Lumayan keangkat Nih kotorannya Kotoran dalemannya Berarti ya Debu-debunya ya Nah sekarang tinggal Ngurusin yang ininya nih Saya fokus ke Satu boneka ini aja ya Biar cepat ya Nah ini Seperti yang Saya sampaikan Di awal video Saya menggunakan Sabun ini ya Dan cara Pemakaiannya pun Cukup mudah Kita tinggal Siapkan Air Supaya Buat Ngosok ininya ya Jadi caranya tinggal langsung Dikosokin aja Kosokin aja Sampai rata ya Jadi Saya diamkan lagi Supaya si sabunya ini Meresap terlebih dahulu ya Jadi si kotoran tuh Langsung keangkat Gitu ya Nah ini Kalau udah rata gini Kita Diamkan dulu Tinggal kita Sikat aja Sampai rata ya Nah nanti Kalau sudah dibilas Pasti ini Lebih bersih lagi ya Apalagi Kalau sudah kering Kelihatan banget Besok siang Saya video lagi Untuk Hasil Keseluruhannya ya Karena ini Saya ngerjainya Malem-malem seperti biasa Ngambil waktu luang Untuk membuat video ya Kalau sudah Selanjutnya tinggal Masuk ke dalam Proses Pembilasan ya Tinggal siapkan Air saja Lalu kita Masukkan bonekanya Jadi kalau cuci manual Tinggal seperti ini aja ya Kalian bisa lihat Sendiri hasilnya Jadi bersih Seperti baru Ya Ini Baru dicelupin aja ya Jadi bilasnya Belum mantep nih Ini kalau bilas Kayak gini Usahakan Sampai Bener-bener Bersih total Jadi gak apek ya Nantinya ya Soalnya kalau masih ada Sisa-sisa Diterjen Atau Sisa-sisa Sabunnya gitu Itu yang akan Menyebabkan Apek Apalagi kalau Jemurnya Kurang kering ya Nah untuk proses pembilasan Usahakan air Bener-bener Sampai bersih ya Kalian bisa lihat sendiri Nah airnya udah Bersih banget Dan keset Gini Ini insya Allah Hasilnya gak bakalan Apek nih Selanjutnya tinggal Kasih softener Supaya wangi ya Dan sebelum Dikasih softener Usahakan Sambil diperas Gini Nah gini Jadi Nanti softener Nya tuh Meresap Gitu ya Untuk Pewanginya Saya menggunakan Dua tutup Dan untuk Pewangi Seperti ini Biasanya Saya rendam Sekitar 15 menitan 15-20 menit Ini pelanggan Sudah jelas Insya Allah Seneng Saya juga Seneng sih Kalau nyucinya Sampai bersih Gini tuh seneng Kalau saya gitu Kalau kalian Mau cuci boneka Ya boleh banget Di Eka Laundry Di wilayah Rampoa Kalau kalian Dekat di wilayah Rampoa Laundrynya Masih kecil Tapi insya Allah Urusan cucian Ya insya Allah Bisa bersih Selanjutnya Tinggal proses Diperas Atau di spin Dan ini Harus rata Seperti ini Langsung Kita Pencet Aja Saya menggunakan Mesin cuci Satu tabung Cuman sudah Dibuat Manual Alhamdulillah Proses pencucian Sudah selesai Waktunya Tinggal kita Jemur Dan alhamdulillah Hasilnya Kalian bisa lihat Sendiri Hasilnya Sangatlah Bersih sekali Jadi buat kalian Yang mau praktek Di rumah Ikuti aja Cara-caranya Jangan di skip-skip Dan terima kasih Buat kalian Yang sudah menonton Video ini Jangan lupa Like, share Dan jangan lupa Di subscribe juga Supaya Tidak ketinggalan Video bermanfaat Lainnya Mungkin itu saja Video dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax